Oke, tes, tes Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And welcome back to my youtube channel So, di video kali ini Masih pembahasan terseputar dengan Fisika Umum 2 Yaitu dalam kode BIO4217 Nah, disini Pembahasan untuk modul kedua Yaitu adalah terkait dengan gelombang dan ketaran Dan kita mulai dari Untuk nomor Untuk tes formatif yang pertama Kita mulai dari nomor 1 Diinformasikan bahwasannya Sebuah partikel itu berosilasi Atau alias bergelombang gitu ya Sesuai dengan gerakan harmonis Dengan persamaan simpangan Nah, katanya persamaan simpangannya itu ini Di mana X nya itu adalah dalam meter Dan T nya dalam satuan sekon Nah, percepatan maksimumnya berapa Nah, ini cukup berbeda ya Dengan apa yang mungkin dipelajarin Di sekolah menengah atas Kalau emang ada materinya Ya, itu biasanya adalah persamaannya Nah, biasanya kan Y sama dengan A sin omega T plus minus KX Kan gitu biasanya Nah, tapi disini Untuk di materi ini Itu adalah persamaan umumnya adalah X sama dengan A dikalikan dengan cos Dikalikan dengan omega T Di mana ditambah dengan Sudut fase Nah, itu ya Jadi, kalau dari persamaan Jadi, persamaan umumnya Yang kita pakai itu yang ini Nah, ya Oke Nah, jadi dari persamaan Persamaan ini Nah, ya Kita punya informasi apa A nya sama dengan 5 Dan ingat Karena berhubung ini Satuannya meter Ya kan Berarti disini 5 nya 5 5 meter Nah, jadi kan begini Ini Sama ini satuannya sama Kenapa? Karena kan sebenarnya Kalau terkait dengan Nilai hasil cos ini Ini kan tanpa satuan kan Nah, ini tanpa satuan Tuh Jadi, ini tanpa satuan So, untuk X sama A ini Kalau misalnya disini meter Ya, pasti disini meter satuannya Gitu Ya, yaudah Berarti kita punya informasi Bahwasannya A nya itu 5 meter Kemudian kan A cos omega T Berarti Omega T Omega nya 2 Berarti Omega nya adalah 2 Radian per sekon Kemudian untuk tambah Pi per 6 Berarti ini Ada Perbedaan fase sebesar Pi per 6 Ya, jadi Ini besar sudutnya Beda 30 derajat lah ya Nah, beda 30 derajat Percepatan maksimum Nah, jadi gini Sebenarnya ini Nanti ada hubungannya sama ini Cuman Kalau misalnya Kalian mau langsung pakai rumus Itu dipersilakan Cuman sebenarnya Itu gak usah pakai Udah gak perlu ngapalin rumus Juga bisa Sebenarnya dengan cara Konteks Daripada Mencari percepatan Mencari kecepatan Itu sebenarnya Menggunakan Merupakan aplikasi Dari turunan Dan integral Ya Jadi kalau misalnya Ini terkait dengan Posisi Terkait dengan posisi Terus kebawahnya itu Adalah terkait dengan Apa namanya Kecepatan Faktor kecepatan Terus kemudian Ada faktor percepatan Maka Ini urutannya begini ya Urutannya begini Dari atas ke bawah Itu turunan Dari bawah ke atas Itu adalah Integral Nah yaudah Berarti Kalau kita mau cari Faktor kecepatan Maka kita harus Menurunkan dua kali Faktor posisi Atau Faktor posisi Diturunkan dulu Menjadi kecepatan Baru diturunkan lagi Menjadi percepatan Nah Jadi V Sama dengan Nah Ini Kita turunkan Terhadap apa Nah Karena berhubung Itu adalah Terkait dengan Waktu Maka V sama dengan DX Per dt Ya Berarti V sama dengan D Dari A Dikalikan A cos Omega T Plus Ini Per dt Berarti Kita turunkan Terhadap T Nah Jadi Untuk turun Kayak gini Ini berbeda Dengan turunan Apa namanya Fungsi aljabar Kalau fungsi aljabar Untuk yang pangkat Biasa kan Apa namanya Tinggal pangkatnya Dimajuin ke depan Terus Pangkatnya kurang satu Terus Kalau untuk Aturan Perkalian Ataupun Pembagian Itu ada Rumusnya sendiri Kalau trigonometri Alap Ini Walaupun Emang ada Rumus Ini lebih Kepenggunaan Aturan berantai Kenapa Karena gini Dari Sini Ini Kalau kita Kita bahas Turunannya Ini adalah Fungsi Trigonometri Nah Trigonometri Lalu Di dalamnya Di dalamnya Ini Ada Aljabar Jadi kita Turunkannya Dua kali Yang dari Yang biru dulu Dari luar Kedalam Sehingga Berarti Turunan Daripada Trigonometri Cos Turunannya ada Min sin Berarti A dikali Dengan Min sin Omega T plus Ini Set Dikalikan Dengan turunan Dalamnya Aljabar Omega T tambah Ini Kalau kita Turunkan Terhadap T Berarti Tinggal Sisa Omega Kan Karena Kita Turunkan Terhadap T Ini Kalau Kayak Gini Ini Gak ada Variable T Sama Kayak Konstanta Jatuhnya Sehingga Rumus Daripada Atau Faktor Kecepatan Dengan Faktor Posisi Seperti Ini Rumus Menjadi Min A Kali Omega Kali Sin Omega T Plus Ini Tuh Jadi Ada Rumus Baru Nah Jadi Kalau Emang Kalian Mau Ngapalin Ini Langsung Dipersilahkan Sebenarnya Ya Cuman Kalau Emang Misalnya Kalian Mau Based On Konsep Ya Pengerjaannya Kurang Lebih Seperti Ini Ya Oke Set Nah Lanjut Lagi Ini Belum Selesai Karena Kita Minta Percepatan Yaudah Berarti A Percepatan Itu Adalah A Simbolnya DV Per DT Atau Kalau Emang Mau Ditulis D Kuadrat X Per DT Kuadrat Nah Gitu Jadi Turunan 2 Kali Fungsi X Terhadap Fungsi T Ya Sudah Berarti A Sama Dengan Daripada D Daripada Min A Kali Omega Kali Sin Omega T Tambah Dengan Ini Diturunkan Terhadap Fungsi T Lagi Nah Ini Juga Masih Sama Apa Ya Secara Dari Luar Ini Adalah Fungsi Trigonometri Nah Ini Trigono Kemudian Di Dalamnya Ada Fungsi Aljabar Ya Berarti Turunannya Cakai Tadi Berarti Min A Kali Omega Kali Turunan Sin Itu Adalah Cos Dikalikan Dengan Yang Namanya Apa Dikalikan Dengan Yang Namanya Turunan Aljabarnya Itu Adalah Omega Sehingga Rumus Daripada Fungsi Percepatan Adalah Min A Omega Kwadrat Kali Cos Omega T Plus Ini Nah Berarti Nah Ini Set Oke Jadi Ini Langsunglah Kita Bikin Kesimpulan Untuk proses Prosesnya Ini langsung Saya hapus Saja Karena Namanya Ini kan Proses Intinya Konsepnya Kurang Lebih Seperti Itu Nah Jadi Dari X Sama Dengan Itu Akan Menjadi Ini Dan Kemudian Kalau Diturunkan Lagi Menjadi Seperti Ini Ya Jadi Ingat Konsepnya Turunan Nah Kalau Dari Min A Omega Kwadrat Cos Ini Kalau Di Integral Hasilnya Ini Ini Kalau Di Integral Hasilnya Ini Gitu Nah Yaudah Nah Tapi Disini Yang Menarik Adalah Kalau Kita Perhatikan Ini Kan Adalah Min A Kali Omega Kwadrat Nah Coba Perhatikan Bentuk Ini Sama Bentuk Ini Ini Gimana Ya Nah Gini A Nah Gini Ya Apa Ya Ini Adalah X Maka Sehingga Rumus Daripada A Itu Adalah Sama Dengan Min A Kali Omega Kwadrat Tuh Jadi Persamaan Dari Apa Namanya Hubungan Simpangan Dengan Percepatan Itu Adalah Apa Namanya Eh Sorry Kok Min Min X Sorry Min X Jadi Hubungan Kecepat Fungsi Faktor Fungsi Posisi Dengan Percepatan Adalah Min Omega Kwadrat X Juga Boleh Atau Min X Juga Min X Omega Kwadrat Ya Sama Aja Nah Sehingga Kalau Misalnya Kita Ikutin Dengan Hal Yang Serupa Berarti Ini Bisa Terjawab Ya Jadi Kalau Emang Kalian Mau Ngerjain Ini Gitu Ya Mau Ini Intinya Konsepnya Begini Tinggal Ikutin Aja Polanya Pernama Cara Menurut 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 Nah Yaudah Berarti Kalau Kita Jawab Langsung Berarti Jadinya A itu Sama Dengan Min A Min A Berarti Min 5 Kali Omega Kwadrat Berarti 2 Kwadrat Dikalikan Dengan Cos 2T Tambah Dengan Pi Per 6 Nah Disini Diminta Adalah Apa Ya Yang Diminta Adalah Maksimum Nah Jadi Sebenarnya Nggak ada Namanya Rumus Sebenarnya Jadi Kalau Terkait Dengan Namanya Maksimum So That means Karena Berhubung Ini adalah Fungsi Trigonometri Nah Cos Itu Paling Gede Nilainya Berapa Ya Ini Jawabannya Adalah Kalau Nggak Plus 1 Atau Min 1 Nah Tapi Definisi A Ini Kalau Semisal Minus Bukan Artinya Dia Mundur Ya Melainkan Dia Mengalami Perlambatan Atau Mungkin Percepatannya Arahnya Berbeda Dengan Arah Aslinya Kan Gitu Jadi Berarti Karena Berhubung Ini 1 Atau Min 1 Berarti Jadinya Adalah A Sama Dengan Min 5 Kali 4 Min 20 Min 20 Meter Per Sekon Kuadrat Ya Sebenarnya Anggap A Plus Minus Kita Bikin Plus Minus Plus Minus 20 Meter Per Sekon Kuadrat Tapi Karena Berhubung Yang ditanya Adalah Cuma Nilainya Berapa Jawabannya Adalah Yang B Seperti Itu Oke So Kita Lanjut Ke Nomor 2 Nah Nomor 2 Masih Ada Hubung Dengan Nomor 1 Nah Di Nomor 2 Sendiri Kita Diminta Adalah Terkait Dengan Periode Dan Frekuensi T Sama F Itu Berapa Sebenarnya Ini saling Berhubungan Yang Dimana Hubungannya Itu Adalah F Sama Dengan 1 Per T Besar Jadi Kalau Misalnya Mau Bikin Ini Ya Ngerjain F Dulu Boleh Ngerjain T Dulu Boleh Cuman Karena Berhubung Rumus Nggak Tahu Nih Entah Rumus Dasarnya Mana Jadi Intinya Omega Sama Dengan 2 P F Kalau F Sama Dengan 1 Per T Berarti Omega Sama Dengan 2 P T Besar Juga Boleh Jadi Mau Pakai Yang Mana Terserah Jadi Kalau Misalnya Mau Pakai Hubungan Begini Terus Nyari F Dulu Dengan Rumus Ini Boleh Terus Kalau Misalnya Mau Nyari F Terus Nyari T Pakai Rumus Ini Boleh Atau Mau Nyari F Sama T Langsung Masing Masing Pakai Rumus Ini Juga Boleh Ya Cuman Kalau Saya Biasanya Pakai Kombinasi Rumus Yang Ini Omega Sama Dengan 2 P F Sama Ini Nah Untuk Yang Ini Bisa Saya Turun Sendiri Jadi Bebas Mau Gimana Jadi Ini Saya Ngerjainya Terkait Dengan F Dulu Omega Sama Dengan 2 P F Berarti Omega Kan 2 Sama Dengan 2 P Kali F Berarti F Nya Adalah 2 Per 2 P Berarti F Nya Adalah 1 Per P HZ Nah Dari Sini Jawaban Yang Pas Udah Cuman C Doang Tapi Kita Cross Cek Apakah Nilai T Nya Segitu Yaudah Kita Cari T Sama Dengan Nah Dari Sini Berarti Kalau F Sama Dengan Sepert T Berarti T Sama Dengan Sepert F Nah Yaudah T P Berarti T Nya Sama Dengan 1 Dikali Dengan P Per 1 Maka Nilai P Besar Periodenya Adalah P Sekon Ternyata Sesuai Juga Jadi Jawabannya Adalah Yang C Jadi Bebas Dari Dari 4 Rumus Yang Tersedia Dengan Mengotak Ngatik Persama Terserah Kalian Mau Pake Kombinasi Yang Mana Kalau Saya Biasanya Pake 2 P F Sama Ini T Oke So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Nah Oke So Untuk Nomor 3 Dan Nomor 4 Nah Jadi Untuk Ini Biar Nanti Nggak Usah Bolak Balik Kecuali Kalau Kalau Kalian Nyatot Nggak Ada Masalah Nah Untuk Nomor 3 Kita Punya Informasi Bahwasannya Sebuah Partikel Bergerak Secara Harmonis Dengan Jarak Total Yang Ditempuh Nah Disini Sebenarnya Gini Berarti Ibarat Kata Kan Gini Gerak Harmonis Sederhana Biasanya Gerak Harmonis Sederhana Terkait Dengan Bandul Ataupun Pegas Cuman Kalau Biar Enak Dilihat Terkait Dengan Pegas Oke Jadi Misalnya Anggap Ini Ada Di Titik Keseimbangan Pegas Nah Kemudian Ketika Ditarik Sampai Kebawah Itu Kan Nanti Berarti Posisinya Mulai Dari Bawah Atau Kalau Nggak Dimulai Dari Atas Kalau Mau Ditekan Nanti Kan Akan Naik Turun Gerak Maka Gerak Nanti Begini That's Why Kenapa Pakainya Ada Terkait Dengan Cost Karena Awalnya Udah Ada Di Ataupun Di Paling Bawah Kan Gitu Ya Sudah Katanya Katanya Dia Bergerak 20 cm Dalam Satu Siklus Artinya Berarti Balik Lagi Ketempat Yang Sama Dan Ternyata Sudah Menempuh 20 cm Kira Kira Dari Sini Berarti Apa Yang Bisa Kita Tebak Amplitude Berapa Nah Kalau Misalnya Satu Siklus Misalnya Anggap Dari Paling Bawah Terus Kesini Satu Dua Tiga Empat Nah Itu Kalau Dari Bawah Kalau Dari Paling Atas Berarti Ke Bawah Dulu Ini Titik Seimbang Ini Titik Yang Paling Tinggi Ini Titik Paling Rendah Nah Baru Nanti Ketitik Seimbang Baru Balik Lagi Ke Awalnya Nah Yaudah Berarti Artinya Apa Dari Sini Berarti Ada Empat Kali Gerak 20 cm 20 cm Terhitung Dari Sini Kesini Terus Balik Lagi Kira Kira Bisa Nebak Amplitudenya Berapa Amplitudenya Kalau Intinya Dari Misalnya Ke Ke atas Ke atas Ke bawah Ke bawah Itu 20 cm Berarti Amplitudenya Alias Cuman Dari Sini Kesini Atau Dari Sini Kesini Itu Adalah 5 cm 5 cm Atau Setara Dengan Yang Namanya 0,5 Meter Terus Kemudian Kita Punya Informasi Bahwasannya Kecepatan Maksimum Nah Kecepatan Maksimum Atau Amax Jadi Kita Punya Amax Yaitu Adalah 50 Meter Per sekund Kuadrat Nah Kita Tahu Bahwasannya Apa Ketik Persamaannya Adalah Min A Omega Kuadrat Dikalikan Dengan Cos Omega T Plus Ini Nah Kita Tahu Bahwasannya Untuk Dia Maksimum Minimum Ini Haruslah Jawabannya Plus Minus 1 Berarti Bisa Kita Katakan Bahwasannya Ini Sebenarnya Bisa Kita Katakan Sebagai Amax Ya sudah Berarti Amplitudenya Sejauh Paling Jauh Kan Oke Yaudah Berarti A nya Adalah 50 Sama Dengan Nah Ini Saya Anggap Ini Minus Disini Minus 1 Misalnya Jadi Biar Positif A Dikalikan Dengan Nah Sorry A nya Adalah 0,5 Dikali Dengan Omega Kuadrat Berarti 50 Per 0,5 Sama Sama Dengan Omega Kuadrat Berarti Omega Kuadrat Itu Sama Dengan 100 Berarti Omeganya Adalah 10 Radian Per Sekun Nah Kalau Udah Gimana Nah Kenapa Kok Kita Harus Nyari Omega Kan Kan Yang Diminta Adalah V Maximum Sedangkan Kita Tahu Bahwasannya V Max Itu V Itu Sama Dengan Min A Kali Omega Kali Dengan Sin Omega T Plus Ini Ini Juga Sama Kalau Dia Mau Maksimum Atau Mau Maksimum Itu Berarti Ini Plus Minus 1 Sehingga Kalau Kita Mau Nyari Ini Berarti Ini Bisa Kita Katakan Sebagai Yang Namanya Ini Adalah V Max Seperti Itu Ya Sudah Karena Berhubung Kita Mau Pakainya Dia Nilai Positif Berarti V Sama Dengan A Adalah 0,5 Kali Dengan Omega Adalah 10 Nah Ini Jawabannya Adalah 5 Meter Per Sekun Oh Tapi Nggak Ada Apakah Jawabannya Emang Kita Apakah Jawabannya Nggak Ada Oke Coba Ini Sebenarnya Ada Logika Yang Lain Ya Karena Gini Soalnya Gini Kan 20 Sentimeter Dalam Satu Seklus Kita Juga Bisa Memastikan Bahwa Jarak Itu Begini Begini Bisa Aja Kayak Sebuah Partikel Misalnya Dari Sini Kesini Dari Sini Kesini Itu Ininya 20 Sentimeter Ibarat Kata Seperti Itu Nah Jadi Kalau Misalnya Oke Kita Berangkat Dari Sini Kan Ditanyakan Adalah Terkait Dengan Kecepatan Maksimum Untuk Totalnya Segini Ya Karena Satu Siklus Nah Kita Tau Bahwasannya Kan V Itu Kan Adalah Nah Jadi Kita Anggap Bahwasannya Tuh Ini Kita Tidak Tidak Pake Kepersamaan Melainkan Begini V Sama Dengan Jarak Kan V Itu Adalah Jarak Dikalikan Dengan Waktu Nah Karena Berhubung Bahwasannya Ini Jarak Adalah 20 Sentimeter Untuk Satu Siklus Maka Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Satu Siklus Itu Setara Dengan Periodenya Nah Jadi Ini Adalah V Maximum Yang Kita Pakai Nanti V Max Atau V M Berarti Yang Jadi Masalah Adalah T T Yang Disini Periodenya Nah Gimana Kita Punya A Sama Dengan Min X Kali Omega Kuadrat Oke Nah Omega Nggak Ada Ya Kan Karena Kalau Kita Mau Nyerite Gimana Berarti Kalau Misalnya Omega Sama Dengan 2 P F Maka Omega Itu Sama Dengan 2 P Per T Besar Sehingga Berarti Kita Bisa Juga Kita Hubungkan Berarti Begini 20 Dikalikan Dengan 2 P Per T Besar Eh Sorry 2 P Per Omega Tuh Ya Kan Biar Supaya Apa Biar Supaya Bisa Dihubungkan Ke A Disini Ini Min X Kali Omega Kuadrat Kan Gitu A Sama Dengan Min A Omega Kuadrat Ya Kan Karena Untuk Terkait Dengan Maksimum Kan Kurang Lebih Seperti Ini A A Berarti A Sama Dengan Min A A A A Kali Omega Kuadrat Pertanya 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 Adalah Eh Sorry Sorry Ini Kan Setanya Meter Ini Berarti Jangan Pake 20 Harusnya Adalah 0,2 0,2 Ini 0,2 Berarti VM Sendiri Setara Dengan Yang Namanya 0,4 Pi Per Omega Nah Yaudah Berarti Untuk Mencari Omega Ini Sekarang Omega Berapa Kan Gitu Nah Yaudah Berarti Mau Nggak Mau Kita Harus Berangkat Ke Ya Si A Sama Dengan Gitu Ya Berarti Kita Berangkat Daripada Ini AM Berarti AM Sama Dengan A Dikalikan Dengan Omega Gitu Omega Kuadrat Nah Kita Tahu Bahwasannya AM Segini Tapi A Belum Ada Kan Gitu Ya Sorry Guys Aduh My Bad Sejak Kapan Rumus V S S Kali T Nah Ini S Per T Nah S Per T Nah Karena Berhubung Kita Maunya Cari Kecepatan Maximum Ketika Segini Jadi 20 cm Satu Siklus Kira Kira Kalau Gerak Harmonis Kecepatan Maximum Berapa Gitu Nah VM Sama Dengan S Per T Besar Nah Jadi Ini Nanti Hubungannya Sama Apa Nah Jadi Gini Kita Tahu Bahwasannya Kan Berarti Ini VM Sama Dengan Tadi Berarti Ini 0,2 Per 2P Per Omega Gitu Kan Ya Berarti VM 0,2 0,2 Dikalikan Dengan Omega Per 2P Nah Sama Sama Bagi 2 0,1 Terus Ini Atau Kalau Emang Tidak Mau Ribet Ya Boleh Kalau Mau Bikin Begini Biar Tidak Ada Koma Koma Sama Nah Berarti Biar Biar Hubungannya Dengan Yang Ini Biar Ada Hubungannya Dengan Yang Disini Atau Kalau Enggak Gini A Nya Adalah 50 Sama Dengan A Dikalikan Dengan Omega Kuadrat Berarti Kita Punya Informasi Bahwasannya A 50 Per Omega Kuadrat Ya Langsung Kita Masuk Kesini Berarti 50 Per Omega Kuadrat Dikalikan Dengan Omega Sama Omega Per 10 Pi Ya Udah Tinggal Dicoret Ini Coret Kesini Boleh Atau Mau Kesini Biar Yang Gampang Aja Berarti 50 Per Omega Itu Sama Dengan Omega Per 10 Pi Kan Gitu Berarti Omega Kuadrat Ya Kan Kali Silang Aja Boleh Sama Dengan 500 Pi Berarti Omega Itu Setara Dengan Yang Namanya Akar Daripada 500 Pi Jadi Nah Karena Berhubung Kita Dapat Akar 500 Pi Yaudah Tinggal Kita Masukkan Balik Kesini Atau Kalau Emang Mau Kesini Ya Silahkan Tinggal Nyari A Dulu Yaudah Berarti Kesimpulannya Terkait Dengan VM Sama Omega Per 10 Pi Berarti VM Sama Dengan Akar 500 Pi Per 10 Pi Ini Kalau Dihitung Dengan Menggunakan Kalkuator Jawabannya Sekitar 1,26 Sekitar 1,26 Meter Per Sekon Ternyata Ternyata Tidak Ada Juga Jadi Kalau Emang Disuruh Jawab Paling Mentok B 1, Karena Dari A,B,C,D Yang Beda Beda Koma Semua Sedangkan Yang Mendekati Adalah 1,26 Jadi Kalau Kita Kerja Yang Pake Pendekatan Yang Sebelumnya Informasinya Kurang Karena Kalau Misalnya Kita Mau Cari A M Sama Dengan A Kali Omega Kuadrat Terus Kita Anggap Ini A Sebuah Amplitudo Ternyata Jawabannya Juga Ternyata Jawabannya Beda Kalau Pendekatan Sebelumnya Jawaban V Max Sekitar 10 Meter Per Sekon Karena A Dikalikan Dengan Omega Omega Sekitar 50 A Berapa Terus Terkait Dengan Yang Namanya A Kita Beranggapan Bahwasannya Oh Yaudah 20 Itu Misalnya Dari Sini Kesini Terus Balik lagi Satu Siklus Itu 20 Jadi Ininya 5 Ini 5 Ini 5 Ini 5 Berarti Amplitudonya 5 5 Alias 0,05 Berarti 0,05 0,05 Ini 0,05 Meter 0,05 Meter 0,05 Meter Terus Kemudian Dengan Pendekatan Seperti Ini Ternyata Kita Memperoleh Informasi Bahwasannya 0,05 Per Coba deh Ini Kalau kita Hitung Tadi Pakai 0,05 50 Per 0,05 Sama Dengan Omega Kwadrat Berarti Omega Kwadrat Omeganya Sendiri Sama Dengan Akar Daripada 50 Per 0,05 Maka Nilai Omega Nya Adalah Coba Kita Hitung Ya 50 Bagi 0,05 Jawabannya 10 Akar 10 Alias 31,62 Atau 31,6 Radian Per Sekon Nah Terus Kemudian Untuk Vmax Nya Sendiri Vm Nya Sendiri Kan Sama Dengan A Kali Omega Ya Sudah Berarti 0,05 Dikalikan Dengan Omega 31,6 Coba Jawabannya Ada Nggak Ya 0,05 Kali 31,6 Jawabannya Adalah Sat Oh Iya Saya Selang Hitung Ternyata Ya Oke My 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 Berarti Ini Bener Ya Dengan Logika Yang Pertama Ternyata Untuk Logika Pertama Saya Ada Selang Hitung Karena Oke Jadi Saya Recreat Ulang Langsung Berarti Kan Kalau Kita Menyuri Vm Kan Sama Dengan A Kali Omega Nah Ternyata Omega Nggak Ada Nah Omega Itu Kita Cari Dengan Cara Am Sama Dengan A Dikalikan Dengan Omega Kuadrat Yang Dimana Ini 50 Sama Dengan A Adalah Sebesar 0,05 Kali Omega Kuadrat Berarti 50 Per 0,05 Sama Dengan Omega Kuadrat Berarti Omeganya Sendiri Sama Dengan Akar Kuadrat Dari 50 Per 0,05 Maka Ini Nilainya Adalah Sebesar 31,6 Radian Per sekon Nah Kalau Kita Masukkan Berarti Vm Sama Dengan 0,05 Dikalikan Dengan 31,6 Maka Vm Adalah Setara Dengan 1,58 Meter Per sekon Ya Ternyata Jawabannya Ada Ya Tadi Saya Salah Ngitung Aja Ya Oke Sorry My So Kita Lanjut Ke Soal Nomor 4 Nah Nomor 4 Sendiri Kita Punya Informasi Bahwasannya Untuk Nomor 4 Ya Untuk Nomor 4 Sendiri Itu Sebuah Sistem Bergerak Dengan Getaran Harmonis Dimana Amplitudenya Dua Kali Lipat Dari Ini Maka Kecepatan Maksimumnya Gimana Yaudah Berarti Ini Vm 1 Per Vm 2 Kita Perbandingkan Disini Kita Punya Informasi Bahwasannya Ada A2 Sama Dengan 2 Kali A1 Yaudah Berarti Vm 1 Sama Dengan A1 Kali Omega 1 Per A2 Kali Omega 2 Nah Disini Kita Beranggapan Bahwasannya Omega 1 Sama Dengan Omega 2 Ya Sudah Berarti Vm 1 Per Vm 2 Sama Dengan A A1 Adalah A1 Kali Omega Sama Dengan Omega Per 2 Kali A1 Kali Omega So Ini Sama Ini Kita Bisa Coret Berarti Ini Atasnya 1 Jadinya Berarti Vm 2 Itu Sama Dengan 2 Kali Vm 1 Artinya Berarti Kecepatan Maksimumnya Berubah Menjadi 2 Kali Semula Maka Nomor 4 Jawabannya Yang C Oke Kita Lanjut Ke soal Berikutnya Nah Kita Lanjut Ke Nomor 5 Dan Nomor 6 Untuk Nomor 5 Untuk Tujuan Eksperimen Ayunan Sederhana Alias Berarti Kurang Lebih Ayunan Sederhana Alias Bandul Kurang Yang Kurang Lebih Gerak Seperti Terus Mempunyai Periode Alias T Adalah 2,5 Sekon Bila Diasumsikan Gravitasinya Alias G Adalah 10 Meter Per Sekon Kuadrat Maka Panjang Ayunan Atau Panjang Talinya Ibarat Kata Berarti Kira Berapa Terkait Dengan Ini Gampang Jadi Rumusnya Tinggal T Sama Dengan 2 Pi Kali Dengan Akar L Per G Nah Berarti T Nya Adalah 2,5 Sama Dengan 2 Kali 3,14 Dikalikan Dengan Akar L Per 10 Nah Supaya Bisa Dihitung Berarti Kita Pangkatkan 2 Kiri Kita Pangkat 2 Kan Kan Sehingga Ini Jadinya Adalah 6,25 Sama Dengan Ini 6,28 Pangkat 2 Ya Hitungannya Adalah 39,44 Dikalikan Dengan L Per 10 Sehingga Untuk L nya Sendiri Itu Sama Dengan 6,25 Dikali Dengan 10 Dibagi Dengan 39,44 Nah Ini Kalau Diitung Hasilnya Kurang Lebih Sekitar Sekitar 1,58 Meter Jadi Nomor 5 Jawabannya Yang A Dan Lanjut Ke Soal Nomor 6 Bila Dalam Ayunan Sederhana Panjangnya Diubah Menjadi 4 kali Berarti Kita Punya Formasi L2 4 kali Dengan L1 Maka Frekuensinya Bila Dibandingkan Dengan Sebelum Penambahan Panjang Alias F2 Berapa F1 Ya Udah Berarti Ini Perbandingan Berarti F2 F1 Per F2 Sama Dengan Nah Terkait Dengan Rumus F Ini Alias 1 Per 2 P Kali Akar G Per L Nah Jadi 1 Per Ini 2 P L1 Dikalikan Dengan Akar G Per L2 Berarti Dari sini Udah langsung Dicoret Secepet Berarti F1 Per F2 Sama Dengan Nah Berarti Ini kan Sebenarnya Adalah Akar G Per Akar L1 Dibagi Dengan Akar G Per Akar L2 Sehingga Berarti F1 Per F2 Sama Dengan Akar G Dikalikan Dengan Akar L1 Dikalikan Dengan Akar L2 Per Akar G So Berarti Ini langsung Aja Kita Corek Juga Berarti Untuk F1 Per F2 Sama Dengan Akar L2 Akar 4 Kali L1 Per Akar L1 Berarti F1 Per F2 Sama Dengan Ini Akar 4 Kali Akar L1 Berdasarkan Sifat Akar Ini Coret Lagi Cepret Nah Berarti Ini Hasilnya Adalah Apa F1 F1 F2 Sama Dengan 2 Per 1 Berarti 2 Kali F2 Sama Dengan F1 Berarti F2 Sama Dengan Setengah Kali Dengan F1 Jadi Frekuensi Setelah Di Ubah Panjangnya Menjadi 4 Kali Menyebabkan Frekuensinya Menjadi Setengah Kali Daripada Frekuensi Yang Awal Jadi 2 Kali Lebih Kecil Gitu Jadi Jawabannya Yang D Nah Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Nah Kita Lanjut Ke Nomor 7 Dan Nomor 8 Nah Untuk Nomor Nomor 7 Terlebih Dahulu Sebuah Ayunan Dipergunakan Untuk Eksperimen Dan Panjang Ayunan Dipergunakan Adalah Oke Berarti L nya Adalah 3 Meter Kemudian Awal Eksperimen Di Daerah Yang Mempunyai Gravitasinya Segini Dan Yang Kedua Ini Kira Kira Bagaimana Terkait Dengan Perubah Periodenya Berkurang Bertambah Atau Tidak Berubahan Ya Sebenarnya Kalau kita Lihat Dasar Angkanya Harusnya Tidak Berubah Tapi Ingat Kalau Misalnya Kita Hitung Berarti Sebenarnya Yang Bisa Kita Bikin Berubah Itu Karena Kalau Kita Buletin Kalau Nggak Dibuletin Berarti Ada Misalnya 2,51 Sama 2,52 Kalau Nggak Dibuletin Jadi 2,5 Berarti Berarti Ini Tinggal Kita Hitung Berarti G1 Adalah 9,8 Mp. S2 Dan Untuk Nilai G2 Adalah 9,79 Mp. S2 Yaudah Tinggal Ditanya Nilai T1 Bagaimana Nilai T2 Berapa Jadinya Berarti 2P Kali Akar L Per G1 Nah Untuk T2 Sendiri 2P Akar L Per G2 Ya Nah Jadi Untuk Nilai T1 Sendiri Langsung Kita Hitung Aja 2 Kali Dengan 3,14 Dikalikan Dengan Yang Namanya Sebenarnya Kalau Mau Dimasukin Boleh Nggak Juga Nggak Apa Apa Cuman Lebih Bagus Dimasukin Nggak Apa Apa Akar L Per G L Nya Berapa L Nya 3 Nah Yang Ini 9,8 Jadi T1 Sendiri Itu Nilainya Adalah 2 Kali 3,14 Kali Dengan Akar 3 Dibagi Dengan 9,8 Jawabannya Adalah 3,4 7 4 62 Sekon Terus Untuk Yang T2 Disini Adalah 2 Kali Dengan 3,14 Kali Dengan Akar 3 Per 9,79 3 Per 9,79 Walaupun Nanti Jawabannya Kurang Lebih Sama Tapi Pasti Beda Koma Belakangnya 2 Kali Dengan 6,28 Dikalikan Dengan Akar Kuadrat Dari 3 Per 9,79 Jawabannya Adalah 3,476 39 Sekon Nah Jadi Berapa Perubahannya Ada Berubah Tidak Ada Ternyata Yaitu Adalah Di digit Yang Ini Nah Ini Sama Ini Jadi Kalau Kita Lihat Berarti Ini 3474 Sama 476 Berarti Dari Sini Berarti Bertambah Nah Yaudah Jadinya Bertambah Sebesar 0,000 2 Sekon Sekitar Walaupun Kalau Emang Kita Rinci In Ya Kita Rinci In Atau Kita Kurang Dengan Ini Ya Hasilnya Ya Sebenarnya Kalau Kita Lakukan Pembulatan Sekitar 0,001 Gitu Oke Jadi Nomor 7 Jawabannya Adalah C Dan Kita Lanjut Ke Nomor 8 Nomor 8 Sebuah Pegas Mempunyai Konstanta Sebesar Oke Berarti K 50 Newton Per Meter Terus Kemudian Dan Digerakkan Sehingga Terjadi Gerakan Harmonis Dengan Amplitudo Berarti A nya Adalah 12 cm Alias 0,12 Meter Maka Energi Totalnya Ya Yaudah Gampang Energi Total itu Sebenarnya Adalah Energi Ini Sebenarnya Energi Total itu Berarti Sama Kayak Energi Mekanik Jadi Energi Total Sendiri Itu Sama Dengan Energi Potensial Tambah Energi Kinetik Yang Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Turunkan Berarti EP Itu Setengah Daripada K Dikalikan Dengan X Kwadrat Untuk Energi Kinetik Kita Setengah Kali M Kali Dengan V Kwadrat Nah Dimana Kalau Misalnya Energi Potensial Maksimum Maka Energi Kinetik Pasti Minimum Jadi Ini Akan Ada Dua Kondisi Sebenarnya Dari Terkait Dengan Rumus Ini Bahwasannya Ketika EP Maksimum Maka EK Ini Paling Minimum Alias 0 Alias Benilai 0 Kalau Kita Ibarat Kata Karena Ketika Diam Sebentar Tapi Ketika Dia Ek Maksimum Maka Nilai EP Ini Sama Dengan 0 Jadi Sebenarnya Kalau Kita Ingi Total Berarti Bisa Juga Kita Bisa Menggunakan Pendekatan Yang Ini Dimana Untuk Terkait Dengan EP Maksimum Sama Dengan Setengah Kali KA Jadi Intinya Gini Jadi Dari Sini Jadi Kalau Misalnya Untuk Terkait Dari Sini Berarti EP Maksimum Itu Setara Dengan Yang Namanya Paling Jauh Jarak Dan Dimana Kalau Gelombang Itu Jarak Terjauh Berarti Terkait Dengan Amplitude Setengah K Dikali Dengan A Kuadrat Nah Kemudian Untuk Ini EK Maksimum Itu Adalah Setengah Dikali Dengan M Nah Terkait Dengan V Ini Rumusnya Adalah Omega Kuadrat Dikali Dengan A Kuadrat Dikurangkan Dengan Y Kuadrat Nah Jadi Rumusnya Itu Sebenarnya V Sama Dengan Omega Dikali Dengan Akar A Kuadrat Kurang Y Kuadrat Nah Kalau Kita Kuadratkan Makanya Jadi Omega Kuadrat Kali Ini Nah Kita Juga Punya Informasi Bahwasannya Nilai K Ini Setara Dengan M Omega Kuadrat Berarti Rumus EK Max Ini Bisa Kita Turunkan Menjadi Yang Namanya Setengah Dikali Dengan K Dikalikan Dengan Yang Namanya A Kuadrat Kurang Y Kuadrat Tuh Ya Boleh Nah Yaudah Berarti Kan Maksimum Ketika Dia A Berarti Energi Total Disini Terus Setara Dengan Yang Namanya Kita Pakai EPM Saja Itu Setengah Ka Kuadrat Berarti Setengah Dikalikan Dengan Yang Namanya 50 Dikalikan Dengan 0,12 Kuadrat Maka Nilainya Adalah 25 Kali Dengan 0,12 Kuadrat Itu Adalah 0,36 Jadi Jawabannya 0,36 Joule Atau Jawabannya Adalah Yang B Oke So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Nah Jadi Ternyata Untuk Soal Nomor 9 Soal Selanjutnya Nomor 9 Dan Nomor 10 Ini Ada Hubungan Dengan Soal Nomor 8 Oke Wih Tadolok Nah Kurang lebih Seperti Ini Yang Ditanya Adalah Bentar Saya Atur Dulu Ya Nah Kurang lebih Seperti Ini Nah Untuk Soal Nomor 9 Oke Nomor 9 Katanya Pada Soal Nomor 8 Dengan Informasi Seperti Ini Maka Pada Jarak 9 Dari Keseimbang Keseimbangan Itu Berapa Sih Nah Ampe Itu Yang 12 Nah Energi Kinetik Karena Kita Punya Rumus Energi Kinetik Ini Jadi Sebenarnya Bukan Eka Max Sebenarnya Eka Yang Rumus Begini Nah Jadi Ketika Nah Jadi Sebenarnya Ini Ini Kalau Gini Ini Konteks Gini Mungkin Lebih Tepatnya Gitu Ya Ini Intinya Nilai Ep Itu Akan Seperti Itu Saya Ulangi Lagi Maka Akan Terbagi Menjadi Dua Terkait Dengan Rumus Yang Disini Yang Dimana Rumus Terkait Dengan Eka Disini Kita Turunkan Menjadi Yang Namanya Setengah Kali M Kali Omega Kuadrat Kali Akar Kuadrat Kali Dikalikan Dengan A Kuadrat Kurang Y Kuadrat Yang Dimana Ini Setengah Kali K Dikalikan Dengan A Kuadrat Kurang Y Kuadrat Maka Kita Terbagi Menjadi Dua Yang Pertama Ep Max Ketika Nilai X Ini Setengah Dengan Amplitude Berarti Rumusnya Adalah Ep Sama Dengan Setengah Kali K A Kuadrat Tapi Ep Ini Minimum Ketika Apa X Sama Dengan Nol Alias Berada Di Maka Kita Memperoleh Informasi Bahwasannya Ep Nya Nol Nah Yang Ini Akan Terbagi Menjadi Dua Juga Nilai Eka Itu Minimum Ketika Apa Ya Ketika Berada Di Paling Jauh Alias Y Ini Setara Dengan Yang Namanya A Sehingga Apa Ya Sehingga Ek Nya Sama Dengan Nol Nah Kalau Eka Maksimum Nah Itu Berarti Ketika Y Nya Sama Dengan Nol Maka Berarti Ek K Maks Nya Itu Bisa Kita Tulis Sebagai Ek Setengah Kalika Dikalikan Dengan A Kuadrat Karena Berdasarkan Hukum Kekalan Energi Jadi Ketika Dia Satu Positif Yang Paling Maksimum Satu Lagi Juga Maksimum Boleh Dimana Salah Satunya Nol Yaudah Kita Lanjut Untuk Nomor Sembilan Sendiri Terkait Dengan Ini Berarti Ini X Nya Sembilan Atau Y Nya Sembilan Kalau Kita Pakai Disini Y Nya Sama Dengan 0,9 Sentimeter Alias 0,09 Meter Berarti Langsung Kita Masukin Setengah Eka Sama Dengan Setengah Dikalikan Dengan K Dikalikan Dengan A Kuadrat Kurang Y Kuadrat Berarti Eka Sama Dengan Setengah Dikalikan Dengan 50 Dikalikan Dengan 0,12 Kuadrat Kurang 0,09 Kuadrat Hati Hati Ini Dikuadrat Dulu Lalu Dikurang Yaudah Ini Langsung Kalkulator Jadinya 25 Dikalikan Dengan 0,12 Kuadrat Dikurang Dengan 0,09 Kuadrat Maka Jawabannya Adalah 0,1575 Itu Ya 0,1575 Joule Atau Jawabannya Mendekati Adalah Yang D 0,16 Joule Dan Kita Lanjut Ke Soal Nomor 10 Soal Terakhir Nah Untuk Soal Nomor 10 Kita Punya Informasi Bahwasannya Ditanya Pada Soal Nomor 8 Energi Potensial Pada Posisi 2 Per 3 Dari Amplitudenya Berarti Nilai X Sendiri Disini Kita Punya Informasi Bahwa X Sendiri Atau Boleh Y Boleh Gak 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 Sama Simbol Jadi Intinya Y Sama X Disini Biar Sama 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 Disini Saya Pakai X Biar Sama Disini Oke Ini X Ini X Jadi Disini Pakainya X Juga Oke Berarti Ini Adalah X Juga Nah Untuk Disini X Adalah 2 Per 3 Dari Amplitudenya Berarti 2 Per 3 Kali 12 Sama Dengan 8 Ya 8 cm Alias Juga Kita Bisa Bilang 0,08 Meter Sehingga Nilai Energi Potensialnya Sama Dengan Setengah Kali K Dikali X Kuadrat Berarti EP Sama Dengan Setengah Kali 50 Dikalikan Dengan 0,08 Kuadrat Maka Nilainya Adalah 25 Dikalikan Dengan 0,08 Kuadrat Adalah 0,16 Joule 0,16 Joule Nah Jadi Jawabannya Ya Ini Tidak Ada Kenapa Karena Kalau Misalnya Kita Lihat Pilihan Ganda Disini Ini Kita Lihat Itu Setara Dengan Yang Namanya Ini Ya Eka Yang Di Nomor 8 Ya Jadi Kalau Kita Lihat Dari Opsi Ini Eka Di Nomor 8 Itu Sama Dengan Energi Potensial Energi Kinetic Di Nomor 9 Ditambahkan Dengan Energi Potensial Di Nomor 10 Tapi Sayangnya Adalah Ya Lihat Perhatikan Ini Jarak 9 cm Dari Titik Kestimbangan Sedangkan Disini Ternyata 8 cm Dari Posisi Kestimbangan Artinya Mempunyai Nilai Yang Berbeda So Berarti Tidak Bakal Mungkin Memenuhi 0,2 Jadi Tidak Bakal Memenuhi Yang Namanya 0,36 Sama Dengan 0,2 0,16 Tambah 0,20 Jadi Jawabannya Sudah Tidak Bakal Sama Dengan Dengan Syarat Apa Ya Kalau Emang Mau Sama Dengan Ini Terpenuhi Ya Kalau Misalnya X Sama Sama 9 cm Seperti Itu Ya Oke So Segitu Untuk Tes Formatif Pertama Di Modul Kedua Dan Kita Lanjut Ke Tes Formatif Yang Kedua Aa Sama